Kami menunggu ketika tangan Anda mendukung para perenang masing-masing. Ini dia apa Eko? Iya betul sekali sekarang kita akan mempersiapkan diri finalis 400 meter gaya bebas putra dan di lintasan 8 terikinan Jarmulyana sudah meluncur ke posisi. Di lintasan 1 ada Muhammad Bilal Nugroho dari DKI Jakarta. Di lintasan 7 ada Birul Langit Karunia Gusti dari Jawa Timur. Dan di lintasan 2 ada Dani Darmawan dari Jawa Tengah. Di lintasan 6 ada Kenzi Hanan Rantara dari DKI Jakarta. Di lintasan 3 ada Inyoman Gede Yajamana dari Bali. Dan di lintasan 5 ada Farah Satrio Aris Sugianto dari DKI Jakarta. Dan kita bisa saksikan di mana lintasan 4 Muhammad Kenzi Kausar Prihandono dari Jawa Timur. Yang merupakan perenang tercepat di babak penyisian tadi pagi. Ya Pung Agus ini kelompok umur 3 ini adalah kelompok umur yang sedang mulai naik-naiknya. Kalau kita saksikan bahwa kelompok umur 3 ini adalah pembinaan yang mulai dari pembinaan dasar ini. Kita bisa lihat adik-adik kita ini yang akan turun di nomor 400 meter kaya bebas ini. Nomor yang cukup-cukup membutuhkan endurance kali ini. Di mana para perenang harus siap tampil prima. Bersiap di garis start. Ya sudah dilakukan start dengan baik di nomor 400 meter kaya bebas ini. Yang mana nomor 400 kaya bebas merupakan salah satu nomor middle atau jarak menengah. Dan ini tentunya di samping memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Tapi juga didukung oleh daya tahan yang cukup kuat untuk mendapatkan catatan waktu terbaiknya. Masih sementara kita saksikan bersama. Para perenang sedang mengatur kecepatan. Agar di akhir nanti pada saat menjelang finish mampu memberikan yang terbaik untuk apa yang dia inginkan. Lintasan 4 masih sementara berada terdepan di antara yang lainnya yaitu Muhammad Kenzi. Dibayang-bayangin oleh lintasan 3 dan lintasan 5 yaitu Inyoman Gede dan Farah Satrio dari DKI Jakarta. 100 pertama sudah dilakukan pembalikan menuju ke jarak 150. Masih masing-masing perenang mencoba state dengan passing-nya yang sudah dia latih. Ya kita tahu pemegang rekor kelompok umur di grup 3 ini adalah Agung Solaksono Putro di Jakarta pada tahun 2018. Agung ini sosok yang sangat-sangat disiplin dan juga ulet. Karena saya pernah bertemu di Surabaya dengan ayahnya yang selalu mengantar lewat kendaraan bermotor untuk terus berenang. Dan kita lihat sekarang sudah berbarik. 150 meter. Ya menuju 200 nih Bung Agus kita lihat masih lintasan 4 ada Kenzi masih berusaha melaju dengan cepatnya untuk meninggalkan lawan-lawannya. Sementara di lintasan 3 dan lintasan 4 berusaha juga untuk tetap berusaha menempel. Berada di barisan keduanya yaitu Inyoman Gede dan Farah Satrio dari DKI Jakarta. 200 sudah dilakukan pembalikan. Sepertinya Agung sudah punya penerusnya. Di pagi hari catatannya 4 menit 34,57. Mampukah dia memecahan rekor Agung Solaksono? Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Ya masih sementara di lintasan 4 Mohamad Kenzi melaju meninggalkan lawan-lawannya. Menuju 300 meter Kenzi sudah melakukan pembalikan dan disusul oleh lintasan 3 Inyoman Gede Yajamana dari Bali dan lintasan 5 Farah Satrio Ares Sugianto dari DKI Jakarta. Yang berusaha membayang-bayangi sangat seru persaingan di posisi kedua dan ketiga di mana ada Nyoman Gede dan juga Farah Satrio Ares Sugianto. Ini berdua terus berdampingan dan sepertinya lebih unggul Farah Satrio Ares Sugianto dari DKI Jakarta di grup 3 ini. Usia untuk 13 tahun. Kembali memacu masih Farah Satrio Ares Sugianto dari DKI Jakarta di belakang Kenzi Kausal yang masih terdepan. Mencoba menuju finish di nomor jarak 400 ini namun sepertinya Kenzi masih tetap pada pasenya dengan stroke rate yang betul-betul dia kuasai dan betul sekali Kenzi berhasil menyentuh finish pertama. Namun untuk yang kedua kali menyentuh finish antara Farah dan Inyoman Gede belum bisa kita lihat karena di scoring board belum tertera. Ya demikian nomor 400 meter gaya bebas putra di kelompok umur 3 ini yang dimenangkan oleh Muhammad Kenzi Kausal Prihandono dari Jawa Timur. Mana pendukung dari Kenzi dan juga ada Inyoman Gede Farah? Ya ini nampak bahwa sementara kami melaporkan di Stadion GBK Senayan Jakarta penonton cukup ramai dan juga cuaca cukup mendukung sehingga panas.